Yes! Si Vigo diterima sama HRD Besok ku dipanggil buat interview kerja Tapi gua bingung nih Gua takut ngeblank nanti pada saat interview HRD Karena gua kalo suka gak pede kayak gitu Kalo misalnya lagi interview kayak gitu Gimana ya caranya ya? Tips ini bakalan ngatasin itu semua Dan cara ini cuma gua yang punya Cara ini bakalan bikin lu pede mampus pada saat interview kerja Tonton sampe habis Balik lagi baru gua Ogut di Muda Cuma Sekali Buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali Muda Cuma Sekali adalah self-development channel di Youtube Yang ngomongin tentang karir dan edukasi So disini bakalan banyak tips-tips tentang interview kerja Dan bagaimana caranya kuliah Thank you banyak buat temen Ogut yang udah balik lagi ke video ini Gua sangat excited banget buat ngejelasin Gimana caranya pede percaya diri Saat interview kerja dan interview HRD Tips ini bakal bikin lu gak ngeblank saat interview HRD Dan gak malu-malu saat interview HRD Lu bilang all out semuanya So dari pada banyak bacot Yuk kita simak gimana tipsnya Let's go Yang pertama yang lu harus lakukan adalah Dari jauh-jauh hari Itu lu harus sudah mempersiapkan Mempelajari Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakalan keluar Di interview HRD Pelajarin banget tuh Karena kalo misalnya kita gak punya persiapan ya Sama aja kita mau ulangan Tapi gak nanya si Kisi dulu Ke pak gurunya Kasarnya kayak gitu Nah lu bisa cek Pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di channel gua Ada banyak banget versi dari pertanyaan itu Nah lu tinggal liat di muda cuma sekali Dan lu bisa liat di card kiri sini nih Muncul nih bentar lagi Itu ada kumpulan-kumpulan pertanyaan yang udah gua rangkum Tentang pertanyaan interview kerja Terus kemudian kedua Hamin satu Itu pastiin udah deh Gak usah lu apal-apalin lagi Terlalu dalem gitu ya Kayak orang mau ulangan Pertanyaan apa aja yang bakalan keluar Terus jawabannya kayak gimana lu apalin Lu udah bawa santai-santai aja Setelah lu dapetin info Bahwa lu diundang untuk interview HRD Lu mendingan siapin Kayak semacam kemeja Terus abis itu celana Sepatu Sama dokumen-dokumen yang perlu lu bawa Nah pilih kemeja dan bajunya itu kemeja yang lu suka ya Karena biar lu pede juga pada saat pake kemeja tersebut Jadi lu ngerasa the best version of yourself lah Kayak versi terbaik diri lu Pastiin malemnya Lu dapet tidur yang cukup Tidur yang cukup itu macem-macem ya Rata-rata orang tuh 8 jam Tapi ada juga orang yang seperti gua bisa tidur 6 jam aja cukup Kalau misalnya memang tidurnya 8 jam Berarti anggap dibangun itu Lu harus sekitar jam 5 atau jam 6 Biar gak terlalu macet Berarti tinggal jam 5 kurangin 6 jam aja Berarti jam 11 Kalau misalnya memang 8 jam Berarti harus tidur sekitar jam 9 atau setengah 10 Nah terus lu bangun pagi seperti biasa Dan pasti yang berdoa ya Dan ini abis bangun pagi lu penting banget sih Lu mesti sikat gigi Yang bener-bener bersih Karena sikat gigi itu membuat lu lebih pede Nah sekarang tips jitunya nih Lu itu gak pede karena lu gak terbiasa ngomong di depan orang Lu gak biasa terlatih Nah saran dari gua adalah Misalnya lu pergi mau ke interview itu Pakai misalnya Grabkar atau Gojek Nah lu mulai dari awal tuh Langsung ajakin ngobrol abangnya Misalnya lu pake Grabkar Bagusnya lu duduknya di depan Biar ngobrolnya langsung enak sama abangnya Lagipula jangan duduk di belakang kali Karena kan Grab sama Gojek itu kan bukan taksi Mereka kan adalah tempat lu nebeng sebenernya gitu loh Nah lu mulai ngobrol-ngobrol Apapun yang bisa lu obrolin sama si orangnya Biar lu bisa langsung exercise gitu loh Ibarat kata kayak otot-otot kepercayaan diri lu itu Dilemesin karena lu udah mulai ngobrol Selamat pagi pak Tolong dipake seatbelt ya pak Oh iya maaf maaf saya dulu pak Saya jarang maik mobil nih pak soalnya Mohon maaf ya pak ya Saya mau interview kerja nih pak Oh iya Iya nih Semoga diterima ya Iya Saya udah interview ke 3 kali nih mudah-mudahan Sekarang lagi ngobrol sama usernya nih Saya agak nervous nih Gak usah nervous deh Dulu saya juga pernah kerja Yang penting itu kita percaya diri Dan kita udah nyiapin materi apa yang bakal kita sampaikan nanti Iya mudah-mudahan pak Bapak udah lama nih pak nge-gokar Udah 2 tahun ini saya nge-gokar Alhamdulillah lancar Lancar pak Lancar Udah dari pendapatan Alhamdulillah pak Alhamdulillah Bisa bayar kontrakan Beli susu Alhamdulillah ya Bayar sekolah Wah senang banget ya saya pak Saya juga senang Anak udah berapa? 5 deh 5? Waduh Langsungnya banyak juga tuh pak ya Ini mau nambah satu lagi mau keluar Mau nambah satu lagi? Luar biasa Nah setelah lu udah ngobrol sama driver grab atau driver gojeknya Itu tuh udah enak tuh Lu udah mulai berinteraksi sama orang Apalagi driver grab sama driver gojek itu kan stranger buat lu Atau orang lain lah Orang yang baru pertama kali lu kenal Kalau masih lu udah ngobrol kayak gitu Otot-otot kepercayaan diri lu Otot-otot public speaking lu itu udah mulai lemes tuh Udah kayak orang mau nge-gym udah Apa namanya? Pemanasan dulu Nah setelah itu kan lu turun Lu datang ke gedung Atau ke tempat dimana lu interview HRD Nah disitu sebelumnya Kan pasti ada security Atau ada orang-orang staff disitu Coba lu sapa pagi-pagi kayak Halo pak selamat pagi Nah kasih tau aja saya mau ngelamar disini pak Ya kan? Terus tanya-tanya aja pak Gimana kerja disini pak? Ada enaknya gak pak? Serunya apa-apa? Semacam-semacam itu aja Jadi biar makin lemes otot-otot kepercayaan diri lu Dengan ngobrol sama si staff-staff yang ada disitu Itu tips yang kedua dari gua Senti-exploskan Pengajarian Betanyo dl Brazil Lagi nukein interview nih saya nih Oh interview dimana pak? Di CBD sana CBD, sigh Ini yang kantor sini? Iya nih Who? Properte, pak Propert phenya Apa nama propertinya? Saya sih sebenernya belum dikasih tau saya nanti bakal jualan apa Cuman yang jelasnya disuruh ketemu Mbak Nisa Mas kerja disitu? Kalau saya rupa ini nih Yang mana? Yang support sekuritas itu ya Oh yang itu Oh iya iya Nah ini katanya kalau misalnya mau interview Enak ngajakin orang ngobrol Biar gak grogi ya kan? Sukses uang interviewnya Iya nih Yang berapa interviewnya? Tadi sih kejanjiannya jam 4an gitu Katanya ini jam berapa sih? Jam 3 Siapa mas namanya? Alfian Iya nih saya lagi nunggu nih Enak juga nih abis ngomong sama mas Alfian jadi agak nyantai gitu ya Bisa aja Dan ntar deh saya naro barang dulu di mobil ya Bentar ya mas Nah tips yang ketiga ini Enggak semua orang pasti bisa Karena ini memerlukan kegilaan yang super gila Tapi ini worse banget buat lo Yang mau Pedenya langsung naik Twing Sampai bener-bener mentok Biar lo ngob sama HRD nya Atau sama orang yang interview nya Itu bakalan pede mampus dan lancar mampus Terus caranya adalah lo berbuat gila Memperbuat suatu hal yang gak biasa lo lakukan Di depan umum Nah ini gak applicable buat semua ya Liat kondisi juga ya Lo harus liat juga Lo ada dimana Terus abis itu lo liat juga gender lo cewek apa cowok Nah ada norma-norma yang harus dijaga seperti itu Nah yang gue lakukan ini adalah Udah masuk ke Batas aman norma-norma yang ada Tapi ini bikin lo Langsung mentok banget Percaya dirinya Lo bisa lakukan ini Kalau misalnya emang lo berani Nah yang pertama Ini yang paling gampang ya Kegilaannya ya Lo bisa coba tepuk tangan di pinggir jalan Coba tepuk tangan aja Lo kan pasti ngerasa malu kan Kayak apaan sih yang mau ditepuk tanganin Tapi dengan lo mempermalukan diri Jadi pada saat ketemu HR Ya lo biasa aja Karena sebelumnya lo udah mempermalukan diri lo Ini gue bilang namanya tekniknya self-amusement Yang kedua adalah Coba lo duduk nyantai selonjoran di pinggir jalan Itu lebih santai tuh Ini juga bisa ngebantu lo buat lebih Percaya diri Karena ya Kan orang gak biasa duduk selonjoran di pinggir jalan Yang keempat Eh salah Yang ketiga Coba lo selfie-selfie Pura-pura selfie di pinggir jalan Terserah mau selfie beneran atau enggak Di situ Ya lo kan malu juga ya Kalau misalnya di pinggir jalan Lo tiba-tiba selfie gitu Bayangin aja Orang-orang yang lewat-lewat naik mobil itu Bakalan kayak gimana lo selfie-selfie kayak gitu Yang keempat Ini yang buat laki-laki Coba lo push up di pinggir jalan Di trotoar Di jalanan-jalan umum Pasti kan banyak orang-orang yang jalan-jalan tuh Di trotoar tersebut Nah pas lo push up kayak gitu Lo kan langsung Jadi kayak malu kan Itu bikin urat Malu lo tuh bener-bener putus Dan lo deg-degan Tapi abis itu lo ngerasanya happy banget deh Gue jamin Lihat ke depannya loh Sip 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 Gak-gak Gak Gak gue lalu lintas kita Kenapa tips yang ketiga ini penting banget Dan gak semua orang bisa Dan kenapa ini bisa worse banget Atau bekerja banget Atau ampuh banget Karena pada saat lo mempermalukan diri lo Di depan banyak orang Itu tuh lo bener-bener rasanya kayak Anjret nih gue ngapain sih Yang orang-orang ngeliatin gue Orang-orang bakal mikir apa nih Nah pada saat lo mempermalukan di banyak orang Terus lo tiba-tiba udah merangkukan itu Dan switch ngomong depan HR Cuman berdua atau bertiga gini doang Itu jadi biasa aja Ya kan? Dari yang mempermalukan diri sendiri Terus cuma jawab interview itu tuh gampang banget Gue bilang teknik ini adalah self-mismen Dan gak ada yang punya teknik ini selain gue Gue harap lo bisa ngelakuinnya Nah sebelumnya gue mau tau dong dari 3 tips itu Kira-kira yang lo mau ikutin yang mana aja sih Yang pertama itu lo ngajak ngobrol drivernya Yang kedua ngajak ngobrol satpamnya Dan yang ketiga lo melakukan self-amusement Kasih tulis di komen Lo pengen ngelakuin yang mana Dan kita bisa bahas Dan alasannya kenapa Terus kalo misalnya lo juga mau ngelakuin self-amusement Lo please bikin story di Instagram Terus tag gue Atau gak kirim DM ke gue Nanti gue bakal komen Kalo misalnya emang lo bisa Lo keren banget So, terima kasih banyak udah nonton video gue Mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat buat lo semua Dan jangan lupa Walaupun lo udah pede Tapi lo tetap harus pelajarin tentang Interview-interview HR Terutama pertanyaan-pertanyaannya Nah, salah satunya Ini gue kasih video disini tentang Interview HRD Ini lo bisa pelajarin Biar jadi bekelu pada saat Interview kerja Oke, nanti banyak See you on the next episode Of Muda Cuma Sekali Karena kita gak tambah muda Bye-bye 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 Bye-bye